sehingga itifakul ulamak ulamak sepakat 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 man syakka bil quran fakot kafar sabah sabana orang seragu mang-mang terhadap al quran hukumah kafir terang masuk kasih warga terocak kalake arti jamin geluh terakhir jelas al quran kitab yang mulia al quran kitab yang agung kitab suci berisi firman firman Allah ada apa dengan al quran tidak ada keraguan di dalamnya banyak makin orang ajilbab entar kumpulan muslimatan fatayatan, pangajian, tahlilan orang yang asarung, asongkok ke masjid, jumatan entar ke tahlil, entar ke molot tapi lalako nama budu pesayat alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita channel Abu Qanita mudah-mudahan Abu Qanita bisa menjadi salah satu sarana dan prasarana untuk media dakwah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma fa salli wa sallim wa karim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa kureti ayyunina wa tabibi kulubina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakeem rabbi shrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdaan min lisani yafkahu qawli raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilmah warzukna fahmah birahmatika ya arhamarrahimin amma ba'd yang sama-sama kita muliakan yang sama-sama kita cintai para habaib zuriyyatur rasul anak cucu rasulullah sallallahu alaihi wasalam begitu juga yang sama-sama kita cintai yang sama-sama kita muliakan yang sama-sama kita ta'ati para alim ulama para kiai puaris ilmu rasulullah sallallahu alaihi wasalam dalam hal ini iaitu kiai abdul mannan begitu juga kepada kiai muhammad fadal dan juga kepada kiai abdullah ra'is hafidhahumullahu wa ra'ahum kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita para kiai-kiai kita para ulamak kita para habaib kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah s.w.t dalam keadaan ta'at kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan siha walafiah dan mudah-mudahan Allah menangkan perjuangannya amin ya rabbal alamin begitu juga kepada segenap para pejabat dalam hal ini bapak kepala desa atau yang mewakili begitu juga kepada segenap tokoh sepuh masyarakat dan tak lupa kepada segenap pengurus ta'mir daripada masjid al-qarabah begitu juga segenap panitia yang telah mensukseskan daripada acara Isra' wal-mi'rat ini dan tak lupa yang super istimewa kepada segenap kaum muslimin muslimat hadirin hadirat rahimahkumullah mudah-mudahan kita semua di pagi menjelang siang ini dimuliakan oleh Allah s.w.t diangkat derajat kita oleh Allah s.w.t dan insyaAllah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah s.w.t amin ya rabbal hadirin walhadirat rahimahkumullah sebelumnya saya mohon maaf saya tidak pandai berbahasa Madura walaupun saya kelahiran Madura karena saya besar di Jawa jadi kira-kira bahasanya tetap Madura apa Indonesia apa kun maksa Madura baik sepakat dulu ya menkira-kira lopot juga gelap menkira-kira kasar juga kecac korang ajar karena saya tidak bisa dengan yang halus sepakat sepakat baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah s.w.t yang perlu kita ketahui pertama dulu supaya kita ini kuat untuk hadir pengajian supaya semangat karena mohon maaf banyak dari masyarakat kita orang-orang Islam sendiri yang mereka itu hadir ke majlis entar pengajian tak aromasah abakna oleh rajak sebab kenapa sebab saya benda ia teka kena ke orang-orang saya nyamaki rajak kena ke peseh men oleh peseh berarti oleh rajak oleh mobil oleh rajak oleh emas oleh rajak entar pengajian benar rajak tepat tak tepat bahkan tidak sedikit mereka merasa beban ketika diundang dalam pengajian hari ya cerama boleh cerama boleh lanceng boleh cerama lesong sehingga dengar berda tak berda padahal mohon maaf dikatakan laukana sawabah majalisin ilmi badalin nas andaikan pahala orang seentarka pengajian badalin nas epatang aleh kaman osa laktatalu aleh miscayah mereka akan berperang mereka akan berebut untuk mendapatkan pahala untuk hadir dalam pengajian bahkan dikatakan hatta yatruka kuluti imarotin imarotahu mereka akan meninggalkan segala daripada jabatannya para penguasa para pejabat akan meninggalkan jabatannya demi untuk mendapatkan pahala yang namanya belajar begitu juga kuluti sukin sukahu satu saja orang yang seribu di pasar miscaya akan dia tinggalkan pasarnya dia tutup tokonya demi untuk mendapatkan pahala daripada belajar ilmu agama tapi sayang seribu sayang kenyataannya ada orang si arpuk nyari ilmu padahal padahal uang dunia dan isinya tidak ada harganya dibanding ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam Hassan al-Basri atau buba laukanat lil ilmi suratun andaikan ilmu itu berdekamperah ada bentuknya lakanat suratuhu ahsan minas samasy minal gamar minan nujum kalau ilmu itu ada bentuknya ilmu itu ada gambarnya miscaya bentuk dan gambarnya ilmu lebih baik lebih bagus lebih indah dari yang namanya bulan matahari bintang dan langit tapi sekali lagi ilmu tidak berbentuk dan ilmu tidak bergambar sehingga hanya orang-orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan itulah yang mau pergi ke pengajian-pengajian makanya Alhamdulillah kita semua pada malam hari pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mendapatkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu keuntungan yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan isinya Alhamdulillah kita sekarang berkumpul dalam rangka memperingati Isra' Mi'rad memperingati Isra' Mi'rad ini jangan hanya segedar memperingati dan mengenang tapi kita harus membesarkan kita harus mengagungkan kenapa karena ini termasuk syiar-syiar Allah simbol-simbol Islam simbol-simbol Allah sehingga dikatakan barang siapa yang mengagungkan daripada simbol-simbol Allah syiar-syiar agama maka itu adalah munculnya dari ketakwaan hati kita mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa di syi Allah subhanahu wa ta'ala baik saya akan sedikit cerita tentang Isra' Mi'rad tetapi yang ingin saya ceritakan bukan Isra' Mi'rad kalau Isra' Mi'rad sudah umum insya Allah Satheja pun oneng tapi kejadian setelah Isra' Mi'rad ada apa di situ perhatikan ajunan Satheja sampian Satheja pak bu makin apolong akompol edelam situng majlis kaangkui ngedingaki carita Isra' Mi'rad bersampian partaja tak partaja Alhamdulillah 1400 tahun setapongkor di zaman Nabi Muhammad pernah ada majlis seperti kita akompol orang-orang mendengarkan cerita Isra' yang bercerita bukan kiaeh si acereta benih Habib si acereta benih Ustaz tapi si acereta langsung pelakunya Sayyiduna huwa mulana Muhammad tapi apa boleh buat begitu Nabi acereta pak hari Apolo gak kenekah pak Nabi acereta tentang Isra' Mi'rad Abu'nath tapi ditolak oleh mereka sehingga banyak dari kaum muslimin ketika itu ketika mendengar cerita Isra' Mi'rad murtad keluar dari agama Islam sebab apa sebab Abu'nath dianggap Nabi gila dianggap Nabi berbohong tapi Alhamdulillah pada saat ini kita duduk berkumpul percaya dengan cerita Isra' Mi'rad walaupun yang cerita bukan Nabi Muhammad ini merupakan satu keuntungan untuk kita semuanya Nabi setelah Isra' Mi'rad Nabi Isra' Mi'rad menurut jumhur ulama walaupun ada perbedaan ada khilaf diantara ulama tapi jumhur mengatakan bahwasannya Nabi Isra' Mi'rad kenaikapak malam 27 rojab malam senen senen sebelum subuh Nabi sudah turun dalam kitab Diba Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i beliau mengatakan kemudian aku kembalikan iaitu Nabi Muhammad epabeli sarang Allah subhanahu wa ta'ala sebelum senyaman bertahan bertahan ber4 jam kira-kira hanya hitungan menit Nabi bangun dari tempat tidurnya epamangkat epacolon dari Mekah menuju Palestine dari Palestine sampai ke satu tempat yang tidak ada manusia yang tahu yang tahu kecuali Nabi dan Allah subhanahu wa ta'ala bertemu di situ epabeli boleh pak belum dingin kita begitu singkatnya perjalanannya dan begitu singkat perjalanan ekacaretah tahun bentahun tak kelar kelar jika Nabi pulang turun kulak kuh nabi tojuk susah apa yang disusahkan oleh Nabi apakah karena Israel tidak beliau itu malam itu menurut ulama malam yang paling mulia adalah malam istimewa adalah malam kelahiran Nabi Muhammad itu untuk umat tapi untuk diri Nabi Muhammad kata ulama malam yang teristimewa bagi Nabi adalah malam mi'rat nya Nabi karena beliau bertemu langsung kepada Allah itulah malam terindah bagi Nabi Muhammad Nabi senang tapi begitu Nabi turun apa saya pikir Nabi Muhammad dari manakah saya harus bercerita beremah kira-kira menkuk cerita partah jenap arwah sesuah Nabi Muhammad akhirnya di tengah beliau sedang susah lebat adullah famar bihi adullah abu jahal lebat masalah Allah kena kasih nama abu jahal abu jahal lebat nangal nangal nabi sosah senang abu jahal memang arwah saya sari abu jahal ayah berdapat ya muhammad sosah yantar wasalah ben atanya hal min shik ya muhammad hal min shik man basal orang sini hey muhammad berdapat muhammad acara sosah nah yang sosah berdapat benar sosah dikatakan dikatakan ini usriya bi alel malam ma ngkuk epacelan sarang Allah da emma ila aina ila baytil makdis ka palestin ka palestin malam ma bu na ka palestin enki fa asbahta baina dohran nain ben kulaku sampian berdaya denang korea iya malam ma ka palestina kulaku berdaya denang korea iya berdikamat oh hariyah sakit kesempatan pak ya muhammad inda autu gaumah menkok ngolok kaumah bukna orang-orang satu sepeda mekkah hal tu hadithuhum bimahadath dani bengal bukna acarita sebagaimana bukna acarita kasing kok iya nabi tidak ada yang ditutupi baik ya ma'asyara bani ka'ab ya ma'asyara lu'ai bin bani ka'ab bin lu'ai ya ma'asyara bani ka'ab bin lu'ai he orang-orang kores keturunan bani ka'ab bin lu'ai halub apolong akumpul satu pak apolong orang pak apolong satu pak berupa majlis pada nama ken ken pak satu orang mak apolong akumpul merupah sebuah majlis ketika sudah apolong akumpul apa terbunah abu jahal ya muhammad hadith hum bima haddath tani muhammad akhirnya banyak mereka yang murtad tidak percaya dengan cerita ini bagaimana sedihnya nabi muhammad sosah nabi muhammad untuk cari tanika sosah akhirnya benar ketika nabi cerita mereka rata-rata umat nabi yang beriman dengan nabi muhammad terpaksa dia harus murtad karena tidak percaya dengan cerita nabi muhammad sallallahu alaih sallam tapi bayangkan andaikan nabi hadir pada hari ini pak kita mengagungkan kita mengenang kita memperingatinya setiap tahun kira-kira nabi bangga apa tidak senang tak senang alhamdulillah mantar oleh safa amin baik di tengah ketidakpercayaan orang-orang kuris ketika itu mereka bertanya yang muhammad antos geluh coba pakai akal dari mekah sampai ke palestin area telur bulan entar mulai saya tidak percaya tapi saya mau tanya melakar benar pun depak ke palestin kita kita semua saya depak ke palestin coba kalau kamu sudah sampai ceritakan bermakruah labengah palestin masjid al-akso berdekat labengah bernanah bermah sedangkan nabi muhammad entarkan masjid al-akso untuk ngetong labeng sampian orang sini menanya berdekat labengah masjid al-khorobah tak kira ingat sampian nabi ada urusan yang jauh lebih besar tapi disuruh cerita nabi bercerita sekali waktu nabi lupa maksudnya lupa disini nabi susah untuk menceritakan karena ada yang tidak dilihat oleh nabi muhammad di tengah kesusahan nabi bercerita dikatakan fajia bil masjid epadeteng masjid ke abdina terbuna nabi muhammad sallallahu alaihi sallam belum ada layar dulu takde proyektor tapi Allah tampilkan di hadapan nabi semua gambar ada masjid aqsa sehingga nabi bercerita satu demi satu tentang masjid aqsa takercat orang iya tapi masak malam pak kuntak partaja sebab nabi cerita persis orang orang pernah depak palestin takercat iya tepat sebentar hai muhammad arisy nomor dua man arya tepat angkuk partaja apa kata nabi muhammad di mekah ada rombongan yang berangkat ke palestin sudah berapa bulan yang lalu nah sekarang jadwal mereka pulang bektona mulai men lakar depak pasti bernah temui cah rombongan kenekah oh iya kok temui ciri-cirinya begini 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 persis kira-kira bila depak kata nabi muhammad insyaallah hari rabu hari repu sabeluna matahari terbenam oh baik bubar majlis mulai satu orang yang hari rebuh kemudian datang seneng selasa repu repu apolong untuk membuktikan kira-kira nabi ini benar atau bohong siang tak datang sore tak datang mulai gelisah nabi pun gelisah para maghrib tak datang nabi bingung aria mensampi tak datang game cerita islam habis sudah aria buru cerita isrok belum mikrod nabi cerita isrok dari mekkah ke palestin aria tak bertajuk dari mekkah palestin akhirnya apa yang terjadi disitu nabi ambil tindakan ini kalau tidak ambil tindakan berbahaya game cerita islam angkat tanang ya Allah tolong ya Allah aria mensampi orang-orang kenikah rombongan datang setelah matahari terbenam selesai ini agamamu ya Allah islam selesai tolong pak ambu saya kece mata are sampai orang-orang datang saya minta mata are untuk ambu dikatakan dalam hadis dikatakan mata areh tidak pernah berhenti untuk siapapun kecuali untuk nabi yusha bin nun asisten nabi musa alaihissalam bodanya mana nabi yusha bin nun kenekah asisten nabi musa kalau asisten nabi musa bisa untuk mambu matahari apalagi nabi kita muhammad sallallahu alaihissalam dalam riwayat tiga kali matahari itu berhenti pak satu untuk nabi yusha bin nun nomor dua untuk nabi muhammad nomor terlok untuk sayyna ali karena ketika itu sayyna ali belum solat asar hampir masuk maghrib nabi minta untuk diberhentikan matahari supaya sayyna ali bisa solat asar maka solat asar pacelan boleh masuk maghrib pas sudah akhirnya diminta kira-kira nabi minta dikabulkan apa tidak dikabulkan karena sayyna asya mengatakan ma ra'aitu rabbak dikatakan illah wa yusari wa firidok kata sayyna isa aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali apa yang kau minta pasti di paling akhirnya apa terjadi matahari berhenti ampuh matahari untung ada cembuk men cembuk satu dunia akhirnya ketika matahari ditahan tidak lama kemudian datang rombongan datang rombongan begitu datang dilihat persis dengan ciri-ciri Nabi Muhammad yang ceritakan akhirnya apa yang terjadi sebagian beriman sebagian juga pakkun tak partaja mereka juga keluar dari agama Islam disinilah keuntungan kita hadirnya kita di tempat ini dalam rangkah untuk mengagungkan daripada siar-siar dan simbol-simbol Allah subhanahu wa ta'ala baik pak bu kau le tanya sampian partaja ke cerita islam mirad sampian partaja ke islam semuanya beriman kalau mencerama tidak bisa pakai sindir-sindiran kalau mencerama terang-terangan pak mencara-cara sampian dekit pekel tak terosaki mencara-kara kopeng panas kau lho ambuah enton tak pekel kau lho tanya makin sampian satu beriman ada berapa rukun iman satu iman kepada partaja ke Allah dua percaya kepada malaikat Allah partaja partaja kepada kitab-kitab Allah partaja kepada Al-Quran partaja kepada Rasul-Rasul Allah partaja ke Nabi Muhammad partaja ke buddhanah hari kiamat partaja ke suar ke partaja ke neraka partaja ke seksa kofur partaja ke tusah partaja ke bahala percaya dengan ketetapan Allah berarti semua beriman tapi ingat enam ini perlu bukti jangan hanya bilang partaja partaja terutama Al-Gur ada apa dengan Al-Gur'an Al-Gur'an kitab yang mulia Al-Gur'an kitab yang agung kitab suci berisi firman firman Allah ada apa dengan Al-Gur'an tidak ada keraguan di dalamnya sehingga itifakul ulama ulama sepakat 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 man syakka bil Al-Gur'an fakut kafar sahabat sahabat orang saya ragu mang-mang terhadap Al-Gur'an hukum kafir jelas jelas berdoa saya ragu Al-Gur'an berdoa saya mang-mang men berdoa mulai kafir pun sepakat Al-Gur'an baik lalu Al-Gur'an ini tidak ada keraguan untuk apa diturunkan hudan lilmud takir sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertak kalau kita ingin bertak jadikan Al-Gur'an sebagai petunjuk dan wajib untuk percaya jelas baik Nabi ketika dia itu bertemu dengan Allah Nabi mendapatkan oleh-oleh apa oleh-oleh sampah 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 kira-kira berdoa tak berdoa orang lelaki hari cumata cumata pak berdoa tak berdoa pak sampah jeng hukumah wajib atau mubah wajib yang mewajibkan siapa Allah perintah dari Al partaja kak Allah mentah sampah jeng berarti partaj yang sepuh kalau berempah sepuh kalau berempah kalau lemak kalau lemak perhatikan kita semua mendapatkan amanat kita semua mendapatkan amanat dari Allah ku angfusakum wa ahlikum nah jaga ya abut nasampian satu jaga ku angfusakum wa ahlikum benjaga keluarga nasampian bine anak jaga dari apa apoi narah esoro jaga dari apoi esoro pasalamat dari apoi neraka men orang tak sampah jeng kira-kira masuk ke mana masuk neraka jelas tidak perlu dalil ha fawailun lilmusol selaka neraka bagi siapa neraka bagi orang saya sampah jeng masuk neraka aladhinahum ansalatihim sema gem pang kasampah masuk bekta duhur ada udhur ada halangan epah gempang ditunda sampai parak ke asar masuk asar dekik dekak dekik dekik dekuk sampai parak kamar arwah saya kocak wailun jelas kira-kira jelas enggak oke kalau tanya makin mbak mantr epah salamat sat aja pakai logika dulu men bungkona sambian tauper mantr epah salamat neka contoh neka contoh sa ompa mana tauper bungkona sambian mbak eh eh dalam kamar berdebine mosok anak nas sambian tedung kira-kira eh jagai napah pandang tauper eh jagai eh jagai pak kunyot tak jaga pak eh dina aki napah teret teret anapa sopaja salah sopaja salamat dari apoy tun padahal parintana Allah soropa salamat dari apoy neraka sop bu bin sampe yang tedung anak nas sampian tedung eh jagai apa pandang jagai men eh jagai pak kunyot pak teret apa pandang pernah teret musul laki nah berde si neret bin nah bengal bengal berempat tahun sampe nabi pernah neret bin sempu jeng tarik sogo nah tarik obuna pernah tak pernah i jel laki nanti dong iya mana buktinya anda beriman kepada Allah mana buktinya anda beriman kepada Al-Quran mana buktinya anda beriman kepada hari akhir beriman kepada Rasul ini perintah wajib maka dikatakan summiyassolatu assolat sampe jenghneka enyama atau sebut sholat dinamakan sholat itu sholat sampe jengh arwah sholat kenapa diambil dari silatun sholam tak marbuto artinya apa hubungan silah hubungan sehingga orang yang sampe jenghneka itu dia sedang berhubungan hubungan seorang hambah dengan Tuhannya dia telah memutuskan hubungan kepada Allah kurang ajar itulah orang cuba nama nusa tidak berhak hidup diatas buminya Allah subhanahu wa ta'ala orang orang sombong cerita sampo jengh cengh eding akibat pak ekop berhak hukum jelas jelas berarti sambung hukuman apa wajib subuhnya perhatikan dohurnya perhatikan pak neser masjid bagus pak keng keng ceng kena ma seorang yang keng kena keng pak bila sepu pak jelas kira-kira jadi solat hukumnya wah ada satu cerita di zaman bani israel berda situng berbinak antarkan nabi musa alaih salam napa tibunah seorang bina kena ya nabi allah he nabi musa he nabi allah tolong doakan aku mintakan taubat untuk ku apa nabi musa apa tibunah ya tibunah rahasia pun orang tidak bisa sebutkan dulu dosamu apa abtina tibunah ya nabi lak nabi musa apa tibunah abtina apa baca maturna habis berzinah saya habis berzinah dari hasil zinah ngandung andi anak karena anak hasil zinah hubungan gelap tidak diridui maka begitu lahir epate emos abtina zinah ngandung andi anak keluar epate anak nabi tak tak kerja nabi musa ukhruji antia fajiroh ukhruji antia fajiroh ke luar benah hei bebine itu orang acar jangan sampai azab Allah turun gara-gara perbuatanmu nangis orang bine kaki kiri ya Allah teru atopet pak pas usir mulih ke luar dia ketika itu turun malikat jibril menyampaikan salam dari Allah ya musah lima rodat tat ta'ibah hei musah anak bernamik nolak orang setru atau bat ya malikat jibril arwah tusana raja bayangkan zinah bengal azinah pas ngandung andi anak pas epate boleh anak aku udah ngajar hei musah tahukah kamu ada dosa yang lebih besar dari perbuatan perempuan yang zinah itu apa itu ya malikat jibril mantarokas amidan muta amidan orang setak sampai terang terangan arwah lebih raja tusana tempung orang zinah jelas kata-kata pak bu jelas lagi sampai jeng hukum wajib itu tanda iman kita kepada all tanda iman kita kepada nabi muham kul inkuntum tuhibbun allah fattabi'uni kabila muhammad kaumat terbakna menbakna satu dia cinta ke allah naraka abtinah naraka singkok itu nabi muhammad perintah nabi muhammad dari allah subhanahu wa ta'ala kalau kita cinta kepada allah kita wajib ikut nabi muhammad berarti kita wajib ikut ajaran nabi muhammad baik selanjutnya saya ingin bertanya sekarang di sini jawab dengan jujur sebagai tanda cinta gelap ngecak cinta betul bada napa tada jawab cepat kira-kira bada napa tada orang semabudu peser kemah orang saya kemah orang benyak haram saya ingat saya semabudu peser ini fenomena akhir zaman di akhir zaman kata nabi muhammad mereka tidak akan peduli dari mana arah hartanya masuk raja kena dirima sudah tidak peduli halal haram hantam satu saja banyak mungkin orang ajilbab entar kumpulan muslimatan fatayatan pangajian tahlilan orang yang asharong asongkok masjid ajumatan entar ketahlil entar gamulot tapi lalakun nama budu peser hati otang sajuta abeli sajuta telor ratos arwah nyaman nari riba riba geneka tu sah hokom maha ram benekun perak haram tusana tusana orang riba geneka nabi siat bu rasulullah siat bu partaja tak partaja napa tebu nabi muhammad pusana orang si ala korriba pada mosok anak sezina atau pak makna tibi di zaman nabi musah lagi-lagi ada satu cerita berdas hitung orang keneka ahli ibadah benek ahli maksiat ahli ibadah pak bu benar istighosa benar atua tapi tidak mendapatkan jawapan dari Allah subhanahu wa ta'ala saya kenal nabi musah nekat rotawa pak nabi musah kalim allah bisa berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah kenapa orang yang ahli ibadah ini kau tidak mendapatkan jawapan dari ibadah mu ya Allah nes penari nangis penari atua penari ibadah hei musah saompa mana andaikan orang kenekasi ahli ibadah atua ngangkak tanang tanang ngangkak sampai nyetingka langit sudah tidak mungkin sudah itu andaikan sirah mubalak andaikan nyetingka langit atua benar nangis benar sampai aing matanya tadak sampai buta matanya benar ibadah sampai ancor betana ya Allah anda apa matanya tarima ya Allah aria semedemikian rupa sampai tidak diterima apa dosanya benar tau musah anda apa matanya tarima musong kok musah baik doa dan ibadah nya karena saya masuk kajolok nak bereng haram saya yang kui saya bereng haram saya bereng haram dari hasil mahbudu peser jangan bangga anda punya rumah mewah mobil mengkilap emas atau empuan tapi hasil mahbudu peser demi Allah tidak ada gunanya nol di sisi Allah hati-hati jelas kira-kira men berde peser kala kenapa buang jelas hati-hati nabi yang mengatakan kulul lahmin nabata min haram fannaru awlabih mendah tabu kenekah esenah dari pereng haram setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram seekakan pereng haram maka neraka jahannam yang berhak untuk dirinya na'udhu billah tak tarih masa terjen makanya sabar 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 daripada neraka sampai nolik tak habis berapa tahun umur-umur berapa generasi wal asri ke paling umur berapa sahikat sabit ya Allah hasadu umati baina sitin ila sabain awkamakal panen natang umat panen natang umat panen natang umat genika antara sabit sampai pitong polo ya atas pitong polo benih umur boleh area perawatan benih odikun pak jelen pada robot setengah cetak tabu aduk pak parjomah tekal handik bini perak habes pak tak bisa benar benar boleh lamar pitong polo belum polo tak bisa bungkona rajo mentereng tidak bisa menikmati rumah lagi sudah ada arti nah coba sekarang si umur seket kira-kira mensampen etakdir umur petong polo mati pak kare berapa tahun kare du polo tahun pak penyakdir seket 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 kata agresa pak motem pontua pak bila na seket pot tua ya kan agresa penten tak agresa pun seket kira-kira seket mau du polo kemah lebih penyak seket seket tak agresa nama polo tanaki pak ya Allah pas emad om du polo nek pak kun yang kuny nyawer bodo nyawer sobung oh benyak oh benyak bila benda orkest benda organ tunggal benda sinden alhamdulillah sobung alhamdulillah masyaallah baldatun tayyibatun warabbun ghofur tapi saya ingat menanti keboi cengolok orkest haram ading cengolok perak entar kakiyai cengolok nyabis kakiyai keng tojuk kakiyai ajar atanya ilmu atanya hokom benekun perak nyabis makin benyak orang nyabis benyak 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 nyabis lopot tak lopot keng mentah ajar hokom arwah lopot karena perintah nabi apa jalisul ulama tajuk bu'an syat hokom wazahimuhum birukabikum para peta otta sampian kata otta ulama artian apa tajuk ngat kak ulama ajar agama atanya hokom kenapa fa'innallaha yuhyil gulubal mayyidah binur ilhikmah sa'ung guna allah ma'udi ateh ateh saya matah kalau bencahaya el ilmu apa saya ma'udi ateh sepenting neka odi na'ateh melak na'ateh benih melak na'ata sebab matah keneka pak tak bisa ngaraki ka'Allah tak bisa madepak ka'Allah pak matah keneka madepak sampai ke alun-alun madepak sampai ke sekolahan ke masjid ke jeding tapi mata hati yang bisa mengantarkan orang depak ke Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Imam Ghazali menggambarkan begini pak pentingnya ilmu itu pak diibaratkan di dalam tubuh manusia ada dua mata basirun basir rotun beda tak marbuto basirun mata yang di apa yang mana muah muah bodasi ngocok muah bodasi ngocok cetak mata si bodasi cetak mata si bodasi muah itu pandangannya terbatas tidak bisa jauh pak bila beda apa korden beda banner beda tembok kalengan pun terbatas makin sampai nak bun konah tan nak apa kalen pun terbatas pak tapi mata hati pandangannya tidak terbatas tidak bisa dibatasi pak sehingga para awliya Allah pandangannya jauh luas tidak bisa dibatasi pak coba makin sambian metem coba itu itu sudah anda lihat tapi bagi wali wali Allah walaupun belum dilihat dia bisa tembus pandang ketika hatinya hidup sehingga Imam Ghazali dalam kitab ihya mengumpamakan mengumpamakan ibarat sepeda motor kitab jeren tapi motor sepeda motor lampu kan lampu sepeda motor ibarat mata sepeda 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 senyetir mata senyetir itu ibarat mata hati kera sampian sepeda motor paterak lampu malam paterak lampu pas gas metem sampian depat tak depat depat kemana depat sampian tapi lampu sampian metem sampian melak senyetir depat tak haru walaupun mata ini butah tapi kalau mata ini mata hati hidup insyaAllah depat Allah subhanahu wa ta'ala tapi teka mata melak menatenah metem butah tak kira depat Allah tak kira ada kalau mata ini metem atau butah saya tabrak kabungkaan gedung betul tapi kalau hati saya metem saya tabrak hukum Allah kalau pada nak gelap riba sabuk sabuk minuman pak kenapa hatinya metem takde Pak Allah subhanahu wa ta'ala contoh al-imam al-habib abdulillah al-haddad sahib ratif butah dari kenek tapi bisa ngarang kitab makin ya Allah matana melak macam kitab tak tahu melak mata bayangkan semet dem mata nabi sang ngarang kitab gara-gara atena oh makanya Pak Odi ah bermacarana benyak-benyak tojuk ka ulah tojuk kaki ya jagun perak nyah iya makanya kenek benyaknya habis eh kamu gak tahu saya sini kamu gak kau lebih bon benyak jakarta an alako jakarta tuku assalamualaikum salam anu kiai abdu nandik hajitan apa insyaallah dua reki makata ke jakarta muka atuku kiai tuku kiai mantar laris mantar parah hasil mantar lancar waw wengki kiai tuku kiai naip pangal puk jolok nge anu kiai pola buddha amalan kiai ria buca ria cong ya saya ngacet tina kiai cong kiai anu nyoneti kiai abis moleh kiai penasaran ibu kak lupo ibu ayo berumah kiai tak minta bese kiai tak minta bese keng pangar lupo kiai dan jika kita inginkan yang enak, jadi kita inginkan, kita inginkan, untuk kita tidak akan mengacaukan apa Anda pernah mencari cerita di Jakarta, yang masih cukup berapa akhirnya, saya tidak boleh langsung dapat ngantar, dan langsung melakukan orkesta mencari orkesta tunggal, nganceng sinden nyawer-nyaweran padahal ini berhasil gara-gara nyawer coba bayangkan disini itu namanya kurang ajar itu penghinaan terhadap ulama hidup di tengah ulama hidup di tengah masjid hidup di tengah pondok pesantren ada madrasah dinia punya ustaz dia bikin perbuatan-perbuatan masyid penghinaan terhadap ulama jelas kira-kira jelas menceng sinden yelah sudah mennyawer tahu saya bahas berdasarkan mabuk sabu cana matura terbesar ha neka sabu ngongguan apa sabu ngongguan apa sabu ngongguan apa sabu ngongguan judi 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 sabu ngajem taruhan taruhan piala dunia piala dunia make care iya menerwa bodoh hati-hati saya ingatkan kepada anak muda mungkin ada yang ya terpengaruh dengan sabu ganjah pilkuplu tuak arak bir atau judi dan semuanya hati-hati hati-hati itu adalah perbuatan sah tan siapa sah tabu all apa tabu ngongguan Allah rizsun min amalish syaitan innama al-khomru wal-maisiru wal-ansobu wal-aywal azlamu wal-ansobu rizsun min amalish syaitan saangkuna pak senyamana khomar judi eh kambungan kaula eh kambungan kaula eh dia takde insyaAllah pak aci nyabung ajem pak pak aci senggok botih nyabung ajem taruhan bal taruhan bal la ha la kau nge arwah haji mardut ditolak oleh Allah s.w.t kalau beri julukan alok benih aci nyaman fulan tapi alok aci tommy jeng tau kata tommy jeng sambian koncok nabo berbena perak oleh songkok kalak wana pah guncal arwah nyaman haji tommy jelas kera pak bu benda tak benda tokang seher benyak sobung benyak sobung tau neng bagus makin nge penyapa orang andi hajat andi kaparloan entar katokang seher kalau dukun beranak tidak apa hati hati disini dukun tukang seher estetik demi Allah saya sampaikan dalam majelis ini sekarang perbuatan seher itu bukan hanya perbuatan dosa tapi menyebabkan orangnya murtad keluar dari agama islam hati-hati disini karena ilmu seher keneka pak sanatnya bersambung kepada syaitan karena Allah yang mengatakan akan tetapi setan setan itulah yang kafir mereka yang mengajari manusia ilmu seher makanya jangan gampang-gampang untuk main seher jangan gampang-gampang geduh kun karena itu perbuatan kau lo tak pernah nye herbib man kun berdepar loh huru entar katukon aru apa ada demi Allah menbuah di tukang seher taubat kepada Allah kenapa ketika anda menyihir teman anda anda menyihir saudara anda anda menyihir tetangga anda demi Allah seher paling sakit 1 tahun 2 tahun 5 tahun paling habid mati pun tapi seher demi Allah kalau dia tidak taubat kepada Allah neraka jahannam menunggu selama-lamanya jelas kira-kira pak bu jelas disini perlunya ilmu kaong kima odi so paja atena odi jadi oleh karena itu kami ingatkan sekali lagi dari majlis yang mulia ini hasil dari kita memperingati isra mi'rod adalah yang pertama so sampo baik sebagai penutup ada satu cerita disini setung sohabat senyamah robi ah bin kaab robi a bin kaab keneka santrena rasulullah robi a bin kaab keneka semak ka rasulullah robi a bin kaab keneka alatin benareka rasulullah pak langsung rasulullah pak alatin ka rasulullah pak apa yang terjadi situng buktoh nabi muhammad ro abri ka robia napa ya robia sal ni menta bukna kasing kok robia sa'udhika ibri nabutna ya robia minta 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 pak epatab rasulullah minta apa kira-kira neng-neng sakit pak mara itu tidak disiasiakan permintaan nabi muhammad robia tebu ya rasulullah ini as'alukah antudkhilanil jannah watunjiani minan nar ya rasulullah pak maso ini as'alukah abdina minta keajunan paslamat abdina dari apoi neraka pak maso abdina ke suar ke minta suar ke takar cepat man amarokab bihada sapa senyor bo'na ya robia sobung ya rasulullah sobung senyor keng abdina terong ngering ajun nantunya sampe kat suar baik kata rasulullah kih dengar kikilu amin mal sampe aman amin dengar kikilu nari kelompok amin mal pokona amin amin mal lho dengar kikilu apa tuh bunah robia in fa ilun iya robia ipa masuk bena kasuar ke robia keng tolong robia ini ala nafsika bikath roti sujud tolong robia bento abdina robia pabenyak sujud ya robia pabenyak sampe jeng robia ipa masuk bunah deki ipa masuk kasuar ke robia keng tolong sampe jeng robia sampe jeng pabenyak sampe jeng robia montak sampe jeng bermah bariat dimmatu muhammad mantarokah salah amidan muta amidan bariat dimmatu muhammad barang siapa sahabat orang yang tak sampe jeng nabi muhammad tak tanggung jawab nabi muhammad tak muhammad minta suarga, tolong Robi ayah, bentuh tak banyak sampah jeng, eh masuk yang sampah jeng, mentah sampah jeng tak tanggungjawab, Muhammad lah, kalau lo bensampian santrina sahabah, pas tak sampah jeng, santrina sampah sampah jeng, pak menguh, biarak semakkah habib, semakkah kakir, tak sampah jeng, aduh jawat magawat saya ingat, alatinkah apa sampah jeng, ini Rasulullah pak, sahabat sahabat yang diridui oleh Allah, masih diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk sampah sampah jeng baik, disini, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis pagi menjelang siang ini mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ilmu yang barokah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keterbukaan hati dengan berbarangnya hidayah dari Allah SWT kita mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan anak-anak kita dijadakan anak-anak yang soleh-solehah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya anak yang bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW mantar satu saja orang binek pada titik orang binek saya soleh saya tak atkala kenah saya toroh ocakkala kenah saya tak mancelakkala kenah saya tak ngacepekkala kenah berdua sehingga cepek berdua benyak 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 sampai menyebabkan sopung saya ingat jelajah terang masukkan suarga toroh ocakkala ke terakhir berdua sehingga berdua sehingga berdua sehingga mencelakkan kenah pakun raka jelas suarga na sampean budi lakina tenang eh bela sampean masukkan ular boleh wuh ngerti ibu suarga na sampean budi lakina sampean saya ingat menbeda orang binek ngecakkan kenah saya ingat biasanya menatokar orang binek mengocap pokok ngecak laben pokok ngecak laben pokok saya ingat dari lambut mulai anak sakit 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 aruan raka aruan raka ngerti anak apa meneraka katonon debunah rasulullah katonon sadhaja amallah mak bisa katonon sebab orang binek ngecak genah orang binek si ampuh lecek anak apa ngecak tak pernah maseneng sekali anak nampak anak nampak anak nampak seneng nampak 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 teman naruan lecek nyaman sampean ngerti nyaman nampak orang binek tidak boleh durhaka bermak orang binek durhaka ada hadisah tahu ada hadisah orang binek durhaka sabung tetapi orang binek saya tanya kipak 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 anak apa minta jilbab anak apa muka urot tak tahu tanya kipak lakih akan ditanya habis-habisan dihadapan Allah mempertanggungjawabkan terhadap istri dan anak-anaknya sehingga ada satu hadis inilah yang menjadi ancaman untuk kita jadikan campur supaya kita menjadikan anak-anak yang soleh-soleh apa itu dikatakan lah yalkalloha ahadun tidaklah seseorang nanti ketika dia bertemu menghadap kepada Allah membawa dosa lebih besar dari kebodohan terhadap keluarganya disitulah hal yang mengerikan kita akan berhadapan kepada Allah tanpa perantara satu persatu menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan daripada semua amal ibadahnya dan tusa yang paling raja yang menghadapkan Allah yang tusa judi yang tusa nganom tapi tusa apa tusa yang paling raja ketika di dunia anak bina pandang puduh terhadap ilmu jelas pak bu makanya pempong kiyodi si andi anak si andi bina dedik mensampian tak bisa dedik kibaka kiai norok ke majelis entar ke majelis atau padateng ustad ibu konah kiai padateng sorok acari berma sampai bermat tahun pernah tanya berma sampai ngerti masalah head sampai ngerti aduh aduh paru kuna samp jeng bermat tentang tau head sifat 20 tahu apa tidak pernah tanya samp saya tanya kipra semalam kopi tak pernah tanya masalah hati hati disini sekarang ini jarang seorang suami yang bertanya kepada istri dan anaknya atau mengajak untuk sholat berjamah tak ada pak saya berjamah pun malam anak ebrik hp anak motor anak ebrik tv sehingga apa anak yang dilihat oleh anak tadi gerakan orang kafir yang tidak jelas sehingga jangan salahkan kalau anak itu pulang pulang orang berjalan haram tasyabuh bin nisa dilaknat oleh Allah dan rasul jangan pandang pandang tak ambut jangan salahkan makanya anak 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 tak lepas sampai jeng sak leh kok rokok anak nap rosak dikasih hp tv semuanya disitu akhirnya apa yang terjadi disini bukan tidak boleh tapi ada bimbingan duduk sholat berjamaah di rumah naji bersama tadar rusan kasih nasihat baca berlatif acep tahlil malam jumat begitu duduk ada waktu sebentar dengan istri dan anak anak nya cek paneng akhirnya terjadi mulai-mulai semerta karuan mulai-mulai kalung anteng-anteng mulai-mulai mabuk anak-anak mulai-mulai pacaran berapa pacaran banyak orang lelaki main ke bungkona sambian pas ikan-kai bidang sambian berapa yang assalamualaikum oh iya masa-masa masa apa anu hati berapa berapa hati hati berapa hati makna bidang pas beri bidang berharap menbeda orang lelaki lanceng entar ke bungkona sampian teruat temua karena pada benda sampian cek kankai bidang seram bidang soro boleh adat madura adat madura bila abhe kalan mari abhe kalan telkenteh berapa berapa benyak benyak berbagai hukum halal apa haram ayo haram tak boleh kalau sudah akad sah qabil tu tas wijaha wan nikah bil mahril madhkur pun terserah sampian tapi sebelum ada qabil tu haram dan orang tua yang membiarkan dayut tidak mencium bau surga apalagi masuk jadi bu ngerti bu torah ocak kalah kalah oke taat sama suaminya senangkan suami anda hormati suami anda insyaallah surga ada kepada anda dan anda sebagai seorang suami tolong didik istri anda ayo istri anda jelas kira-kira pak haram tak boleh didik agama jadi suami yang bertanggung jawab kalau anda siap duduk dengan teman anda sampai sobu kelar maka anda harus bisa duduk dengan istri dan anak anda di rumah anda mudah-mudahan suami-suami dijadikan suami yang bertanggung jawab suami-suami yang soleh suami-suami yang mendidik kepada istri dan anak-anaknya istri yang soleh ada pun yang sudah berumah tangga dijadikan keluarganya itu yang diharmoniskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah ada pun yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh yang soleh-soleh yang bisa mengantarkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita Allah kabulkan semua hajat kita Allah lunaskan semua hutang-hutang kita Allah sembuhkan diantara kita yang sakit insyaAllah dan mudah-mudahan ketika Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ala hadih niya wa kulun niyatin salihah bin khirati dunya walakhirah wa ila hadratin nebi muhammad sallallahu alaihi wassalam al-fatiha wa ila wa ila wa ila amin semuanya rahman rahim allahumma salih alai siyidina muhammad wal a.s Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiyatan fil jasad waziada fil ilim wa barakatan fil rizik wa tawbatan gable al-maut wa rahmatan indah maud wa mangfiran ba'da maut Allahumma huwain alaina fisa karatil maut wa najata Al-Fatihah 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 Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala Kekurangannya sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah